bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ahlan wa sahlan ayyuhat tulab alhamdulillah semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja sihat walafiat tanpa kurang suatu apapun nah kita jumpa kembali dalam pembelajaran bahasa arab kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang warna nah materi sebelumnya yang sudah kita pelajari adalah materi tentang kata sifat dimana ketika kita menggunakan kata sifat itu harus disesuaikan dengan benda yang disifati jadi misalnya benda yang disifati itu adalah mudakar maka kata sifatnya juga ikut mudakar jika bendanya mu'anas maka kata sifatnya juga mu'anas nah materi sebelumnya tentang kata sifat tersebut ada hubungannya dengan warna yang akan kita pelajari di pembelajaran kali ini diantaranya yaitu dalam penggunaan warna pun harus disesuaikan dengan benda yang disifati disesuaikan dengan sifat-sifatnya disesuaikan dengan benda yang disifati nah sebelumnya kita buka pelajaran ini dengan membaca bismillah bersama-sama bismillahirrohmanirrohim nah anak-anak kita buka bukunya ya siapkan dulu alat tulisnya kita buka bukunya halaman 31 sudah siap ya dalam halaman 31 ada beberapa mufrodat yang akan kita hafalkan beberapa mufrodat yang akan kita hafalkan yang pertama yaitu sudah dibuka ya yang pertama launun alwanun artinya warna yang kedua armadu romadiun artinya abu-abu yang ketiga azroku zarqou artinya biru yang keempat asmaru samro'u artinya coklat kelima akhdoru hodro'u artinya hijau enam aswadu sawda'u artinya hitam tujuh asfaru sofro'u artinya kuning delapan ahmaru hamro'u artinya merah sembilan abu-yadu baidou putih sepuluh bananafsajiun ungu sebelas sya'run asha'aru rambut dua belas jildun juludun kulit tiga belas damun tima'un darah empat belas sinun asnanun kiki lima belas sama'un langit enam belas ardun bumi selanjutnya halaman tiga beluh dua hajarun batu jaroji garasi jawalatun jawalatun sepeda motor terrojatun sepeda kolansuatun kopi kolansuatun kopiah dan yang terakhir markabun kendaraan dari kosa kata yang sudah kita pelajari coba kalian tuliskan mufrodat dari kata-kata tersebut sesuai dengan terjemahannya yang ada di halaman tiga puluh dua nah dari mufrodat yang sudah kita pelajari tadi ada beberapa warna yang mana satu warna itu artinya dua misalnya asfaru sofro'u misalnya lagi akhdoru khodro'u loh kenapa satu warna bisa berarti dua karena satu warna itu nanti bisa digunakan untuk kata benda yang mu'anas dan bisa juga digunakan untuk kata benda yang mudakar misalnya bu'ari punya sebuah benda al-kolamu kolamu adalah benda mu'anas atau mudakar ya kolamu adalah benda mudakar maka kata warna atau penggunaan warna yang digunakan di kata tersebut adalah al-kolamu asfaru bulpen itu berwarna kuning berbeda penggunaannya jika digunakan pada kata benda yang mu'anas misalnya madero 1 madero 1 nanti adalah kata mu'anas maka bukan asfaru kata warnanya tetapi menjadi sofrou nah dalam pembahasan itu akan kita lanjutkan di materi tata bahasa berikut ini kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang tata bahasa yang ada di halaman 34 coba anak-anak semuanya buka halaman 34 pada bab sebelumnya kita sudah mempelajari tentang naktun atau kata sifat yang mana warna tersebut juga termasuk dalam kata sifat disini ibu Ari sudah menuliskan kata sifat yang berupa mudakar dan mu'anas nah kata sifat mudakar contohnya adalah ahdoru jika dijadikan mu'anas maka menjadi khodro'u contoh yang kedua ahmaru ahmaru nanti warna yang mu'anas adalah hamro'u dan yang terakhir asvaru asvaru nanti kata warna yang mu'anas adalah sofro'u kenapa ini berbeda kenapa ada mudakar dan mu'anas bu Ari sudah jelaskan di awal tadi bahwa untuk penggunaan kata benda warna yang digunakan untuk penggunaan kata benda harus disesuaikan dengan bendanya tersebut jadi misalnya sebuah bolpen sebuah bolpen itu kolamun maka kata warnanya adalah al kolamu ahdoru selanjutnya jika kata bendanya adalah mu'anas maka warna yang digunakan juga mu'anas misalnya ashajarotu pohon itu berwarna merah misalnya pohon itu berwarna merah maka ashajarotu hamro'u kita buka bersama halaman 34 di halaman itu ada contoh kata warna dari nomor satu yaitu daun ini hijau hadal waroku ahdoru contoh disini hadal waroku waroku adalah contoh kata benda mudakar jadi warna yang digunakan adalah warna yang mudakar maka hadal waroku ahdoru berbeda penggunaannya jika kata bendanya adalah mu'anas contoh dari kata benda mu'anas misalnya ashajarotu ciri dari kata benda mu'anas seperti yang sudah kita pelajari adalah adatun di belakangnya warna yang digunakan apa tadi sudah dipelajari ahdoru menjadi hodrou nah di halaman 34 ada yang pertama daun ini hijau hadal waroku ahdoru waroku adalah benda mudakar maka warnanya juga menggunakan warna yang mudakar yaitu ahdoru contoh yang kedua hadihi zahrotu hamra'u zahrotu artinya bunga tanda dari kata benda tersebut adalah tun maka warna yang digunakan adalah hamra'u hamra'u adalah warna mu'anas bukan ahmaru tetapi hamra'u yang selanjutnya contoh nomor tiga yaitu dhalikat samaru asvaru samaru adalah kata benda mudakar maka warna yang digunakan adalah asvaru asvaru adalah warna mudakar contoh yang terakhir tilka syajarotu romadiyu tilka syajarotu romadiyu syajarotun adalah kata benda mu'anas maka warna yang digunakan adalah romadiyu romadiyu adalah warna mu'anas artinya abu-abu sampai sini kita lanjutkan ke bab selanjutnya atau materi selanjutnya yaitu kiroah kiroah bacaan ada di halaman 39 anak-anak kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang kiroah kalian bisa buka bukunya halaman 39 di halaman 39 itu ada kiroah yang berkaitan dengan warna yang sudah kita pelajari tadi nah siapkan pensil atau bulben kalian kita akan mengartikan kiroah tersebut bersama-sama ya asdikoi ismi Faisal wahai teman-temanku asdikoi artinya teman-teman wahai teman-temanku namaku Faisal ana indonesiu saya adalah orang indonesia liwau baladi liwau artinya bendera liwau baladi bendera negaraku ahmaru wa abjadu merah putih ini adha a'udu jismi ini anggota badanku a'udu jismi artinya anggota badanku adha sya'ri launuhu aswatu ini sya'ri artinya rambut ini rambutku launuhu aswatu warnanya hitam aswatu hitam kalian ingat hajar aswat nah itu adalah batu yang berwarna hitam aswatu artinya hitam wahada sini sini sinon itu gigi wahada sini ini gigiku launuhu abjadu warnanya putih wahada jildi launuhu asmaru dan ini kulitku dan ini kulitku launuhu asmaru warnanya coklat lanjut ke paragraf selanjutnya undur undur dalika baiti launuhu abjadu lihatlah itu rumahku launuhu warnanya abjadu putih janibah janibah jaroji di samping rumahku janibah artinya di samping masih ingat ya di samping rumahku jaroji jaroji artinya garasi fiha saya rotun zarkou saya rotun zarkou di dalamnya ada mobil saya rotun mobil zarkou biru wa dan jawalatun hamro'u dan sepeda motor merah hamro'u artinya merah wa darrojatun banafsajiun dan sepeda banafsajiun ungu amama baiti di depan rumahku amama baiti di depan rumahku maidanun wasiun ada lapangan yang luas maidanun wasiun lapangan yang luas usbuhu ahdoru rumputnya rumputnya hijau haulal maidani asjarun khadra'u di sekitar lapangan ada pepohonan hijau waro'a baiti nahrun towilun di samping rumahku ada nahrun sungai towilun yang panjang di dhalikan nahri di sungai itu ada hajarun launuhu armadu di sungai itu ada batu yang warnanya atau yang berwarna abu abu cukup ya kiro'ah sudah kita artikan bersama-sama nah dari kiro'ah tersebut ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan halaman 39 nomor 1 sampai 5 tapi hanya untuk latihan di rumah dan tidak dikumpulkan terima kasih anak-anak hari ini kita sudah belajar satu bab yaitu tentang warna dimana dalam warna itu ada 3 materi yang pertama yaitu kosa kata yang kedua adalah tata bahasa bu air ulangi tata bahasa yang telah kita pelajari hari ini adalah tentang warna yang mana penggunaannya sesuai dengan penggunaan kata sifat yaitu jika bendanya mudakar maka warna yang digunakan adalah mudakar jika bendanya mu'anas maka warna yang digunakan juga mu'anas yang seperti kita pelajari tadi misalnya nah seperti itu dalam penggunaannya warna disesuaikan dengan benda mu'anas dan mudakar dan yang terakhir kita sudah pelajari juga tentang kiro'ah yang ada di halaman 39 kiro'ah tersebut juga berkaitan dengan warna sudah kita artikan bersama-sama nah tugasnya seperti yang Bu Ari sampaikan tadi tugas kalian adalah mengerjakan halaman 39 nomor 1 sampai 5 tugas tersebut dikerjakan di buku paket disesuaikan dengan jawaban yang ada di bacaan tidak usah dikumpulkan demikian kurang lebihnya Bu Ari mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tersebut